ternyata ini juga alun-alun surabaya itu disini aku gak udah tau oke sampai jumpa lagi eh setelah ketemu lagi ketemu lagi vlog kita vlog family vlog disini kita mau pergi ke hotel kita mau naik ini loh bis ini bis Sarabaya Heritage Track kita mau jalan-jalan kampung kampung keraton kampung keraton bagaimana serunya kampungnya itu dimana aja lokasinya ikutin kita terus ya oke ikutin kita terus yuk sama-sama yuk sini yuk oke ini adalah suasananya sudah 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 masuk youtube yang namanya yang namanya kita mau jalan-jalan disini itu bookingnya berapa lama saya? satu bulan ini bayangin satu bulan ya telepon lagi sepati 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 oh ya karena ini adalah rutul napartilas jadi kita temati itu napartilas jadi akan lebih banyak jalannya ketimbang naik bisnya nah jadi saya tanya sekali lagi sudah siap jalan-jalan? siap! selanjutnya selanjutnya sebelumnya perkenalkan dulu nama saya bagus dan sekarang ini target aja seluruh kurang lebih 1,2,2,2 nah jadi saya ceritakan di awal jadi sore hari ini kita akan ada nampak tilas kita akan ada nampak tilas kita akan ada nampak tilas nah sore hari ini item aja adalah nampak tilas kampung keraton oke jadi kata ini kita lagi ada di keratonnya Surabaya jadi keratonnya Surabaya ini ada penerbangan Surabaya nah kalau kita ngebahas keraton Surabaya jadi gini hal pertama yang kita bahas tentang keraton Surabaya adalah batas wilayah jadi mungkin ada yang datang dari Yucco dari Solo lalu kalau rangga itu punya batas utara selatan timur barat dan pusat yang diwakili dengan anggota tilas nah rangga buat yang gak tau rangga artinya adalah power pembuat keris yang ngisi ajian namanya empu yang nyetak namanya rangga jadi dulu rangga bikin keris sekarang bikin puisi buat cerita ampak kan nah biar masuk kotak maksudnya oke tapi dari mana sih asal mula nama-nama tadi ternyata kalau kita ngebahas toponin toponin ini tuh mulia membahas tentang sebuah nama nama-nama tempat lokasi di Surabaya itu sudah ada dari zaman dulu dan yang pertama diambil dari nama pekerjaan contoh pelampitan ini adalah tempat tinggal para pembuat lampit ada yang tau lampit gak? apa lampit? lampit itu tikar yang kedua dari nama hewan manuan jagir ada yang tau gak jagir itu apa? jagir itu adalah anak kerbol jantan kalau anak sapi namanya jokel jokel jagir itu anak kerbol jantan terus dari nama tumbuhan apa aja? rungkut 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 diambil dari kata rugut yang artinya adalah tembok tanaman berduri oke kita lagi ketemu sahabat lama ini disini yaa lama sekali gak? lama sekali gak? 8 tahun yuk? sejak itu ya? kalian reading mungkin ya? iya setelah itu kayaknya pernah beberapa kali kita perlu iya setelah itu saya yang bilang hahaha jadi rumah-rumahnya masih banyak menggunakan bangunan-bangunan lama oh karena memang dimilai bangunannya lebih kuat lebih tahan lama dan punya daya tarik sendiri so kita lanjut lagi ke bangunan yang berikutnya pintu dan jendelanya dibuat tinggi pintu dan jendelanya dibuat tinggi karena zaman dulu belum ada yang dipasangin mereka masih mengutamakan video langsung baca nah jadi kalau ada yang mau tetap ke rumahnya ada privasinya tapi cahaya masuk tinggal buka pipi yang luar karena dalam menggunakan acara jadi yang bingung di sini itu adalah jalan jalan tadi lewat jalan jagalan jagalan saya pasang lalan keramat gantung tersisa karena ini alun-alunnya ya ini sisanya ini yang sisa dari alun-alun Surabaya ternyata ini juga alun-alun Surabaya di sini aku baru tahu terlebih dimana di sini deen tentu pertanyaan yang makanya selamat menikmati